Halo dokter, bersikiran Indonesia, kembali di channel Bobby Sun Bersama Koko Teddy, Dreamcastle Channel Masih berada di Lucky Pet Shop Canggu, Bali Pet Shop gue Pet Shopnya Koko Bobby Datang ya, datang Jadi sekarang pengen ngomongin Belanja, belanja Jadi pengen ngomongin tentang itu, Ted, banyak Terima kasih telah menonton Banyak ngomongan ya, banyak pertanyaan Boleh gak sih anjing dikasih susu? Nah, biasanya kan kita Kalau breeder itu pakai susu Kalau anjingnya kan gak bisa nyusuin ya Gak bisa nyusuin Atau misalkan anjingnya lahirnya banyak Lahirnya banyak? Iya, betul Lalu sesar Lalu sesar Susunya awalnya kurang, kita baru pakai susu Nah, biasanya lu pakai susu apa, Ted? Kalau saya biasanya pakai susu es bilak sekarang Es bilak, coba kita putar dulu Nah, ini susunya Gwadmig Gwadmig itu susu embe? Kambing Susu kambing, iya Ini susu sapi ini Ada susu sapi ya Dari dulu paling the best gue bilang sih es bilak ya Karena katanya es bilak ini Pertama gak mengandung laktosa Lalu lebih nahan lapar Terus ada kolostrum ya Oh, ada kolostrum ya Gwadmig itu untuk kepintaran kok Bukan kepintaran Daya tahan tubuh Daya tahan tubuh Antibody Meningkatkan Meningkatkan Iya Nah, jadi pakaiannya es bilak Nah, ini pemakaiannya gimana ya? Jalan proses Ini biasa kita pakaiannya Ini satu banding dua kok Satu banding dua? Kalau saya selalu Kalau saya mau anjingnya sedikit banyak Selalu saya kasih susu tambahan Susu tambahan Oh, ini Es bilak ini Es bilak, betul Nah, enggak maksudnya bikinnya? Oke, bikinnya itu biasa kita kasih perbandingan satu banding dua kok Saya masukin ke botol susu Yang misalkan seratus mili Eh, sepuluh mili Berarti airnya dua puluh Oke Perbandingan satu banding dua aja Oh, jadi satu tambah dua Iya Jadi sepuluh mili sama itu Nah, mencret gak sih kalau pakai susu gini? Enggak Enggak ya? Enggak, kalau pakai es bilak enggak Nah, kalau misalnya buat anjing yang udah dua bulan, tiga bulan gitu Boleh gak sih tambahin susu? Kalau kita, kadang-kadang ada yang kita kasih, ada yang enggak Ada yang enggak ya? Nah, itu bandingannya Ada yang lagi susunya kok Ada yang lagi, kalau di es bilak itu ada susu keduanya Oh Ada susunya tuh di sini ada garadi gak? Susu keduanya kok Tapi ini bisa kok ini Ini, ini, ini kan, ini Puppy milk repressor Ya kan? Ini ada waktu sampai delapan ini kok Sampai delapan minggu Ini sampai delapan minggu Ya, tapi ada lagi kok Ini kalau ini, yang got milknya ini sampai berapa minggu? Rata-rata sama sih kok Tapi boleh lah kalau gak ada ya Tapi biasanya sama, sama Bisa kita, kita, kita tambahin aja Kalau ada, kita pakein ini ya Nah, itu lu pakenya di Kalau gua dulu suka kasih di campur di dog food Jadi, gak dicampur air Oh, langsung di kasihin di dog food Iya Itu bisa juga kok Kalau saya biasanya Suka dicampurin ke dog food, tapi di kasih air Gitu Jadi kayak ada susu tapi ada dog foodnya Gitu ya Itu sampai umur berapa? Itu sih paling kita kasih sampai umur dua bulannya kok Dua bulan Nah, setelah dua bulan Tadi gua mau itu Maksudnya kalau udah dibeli orang Ya kan, dua bulan, tiga bulan gitu Kadang kan pada pengen, kayaknya kurang ngesrek gitu ya Kalau anakan anjing gak dikasih susu Iya, biasanya kita kasih susunya terpisah kok Terpisah ya? Karena kalau susu orang itu Ada laktosanya Kayak merek Denko Ya, atau Apa tuh Ultra Gitu ya Memang gak masalah Ada yang kuat juga ya Ada yang kuat Tapi kalau bukan sih sebaiknya jangan Jadi pakai Bagus pakai susu yang khusus buat binatang kok Buat hewan ya Hewan Ya Bukan buat hewan, buat anjing Buat anjing Ya, jadi dia udah diformulasikan Lalu juga gak bikin mencret ya Betul-betul Ini ada laktol juga Ini laktol juga Ini susu juga kok Ini susu Sama ya, tapi Bepar punya Ya Ini Jerman ya, kalau nggak salah Bepar itu Amerika Amerika Iya Aptol Ini kayaknya buat yang udah gedean sedikit ya Tapi masih milik replace Tapi udah beri Jadi buat growth and development With vitamins and minerals Jadi kan banyak orang yang PR anjing tuh Ya gak serak gitu loh Kalau anjingnya gak minum susu Betul Lalu ada yang suka belinya tuh setelah 1,5 bulan Nah ini ada yang Ameripo juga nih susunya nih Nah ini bisa baru-baru ini kok Ini buat kucing nih Ya itu ada yang buat kucing Ini buat kucing Ini buat anjing Ya betul Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya gak ada yang buat anjing Pakai buat kucing boleh Karena kucing itu lebih sensitif Jadi Oh iya Jadi buat ke anjing gak ada masalah Ya, banyak juga merek-merek lain ya Jadi ada melak-merek Lacto Ada yang berlaku Ada yang berlaku Ada S-B-Lac Ada S-B-Lac Sama yang kucing S-B-Lac S-B-Lac ya Pertanyaan-pertanyaan dari para dok labor Supaya kualitas pemeliharaan anjing Semakin meningkat Oke, sampai jumpa Jangan lupa di komen Bye Sub indo by broth3rmax